Wakil Presiden Yusuf Kala optimis, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 akan lebih baik. Optimisme itu didukung dengan banyaknya indikator positif ekonomi nasional. JK memastikan seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia akan berjalan lancar tanpa adanya benturan dan kekacauan di masyarakat. Menurut JK, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali melanjutkan tren positif. Kondisi tahun politik tidak perlu diragukan, karena Indonesia telah berhasil melewati tahun politik selama ini dengan aman. Memang kita wajib bersyukur, karena hampir semua indikator-indikator ekonomi nasional kita membaik. Walaupun terjadi anomali, kenapa larinya kurang terlalu kencang. Sama dengan manusia, terkenaan darah baik, pemeriksaan darah baik, kolesterol baik, jantung baik, semua baik. Tapi kenapa pertumbuhan kita tidak secepat negara lain? Semuanya inflasi rendah. Memang rendah naik itu agak debatable. Utang kita terjaga. Politik nasional kita baik, stabil. Harga komunitas yang dulu kita selalu kambing hitamkan dalam ekonomi itu, sekarang sudah baik. Jadi kita tidak bisa kambing hitamkan lagi komunitas.